Kali ini kita akan memperkenalkan salah satu varian autoclave yang kompredental memiliki. Ini ada produk woson tipe N dengan kapasitas 18 liter. Kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dan menjadi faktor untuk kenyamanan dan ketahanan alat ini dalam pengoperasiannya. Pertama, alat ini memiliki lock door 2x sistem pengungsian. Dan di sini ada fitur pengoperasian. Di dalam kita menemui 3 rak untuk penggunaan tipe N plus ini. Dan tipe N plus ini harus menggunakan air destilasi pada pengoperasiannya. Tidak disarankan menggunakan air mineral apatau apapun. Karena pada autoclave harus menghindari air yang memiliki kandungan mineral. Dan di sini ini ada pembatas air. Pada bagian kaki-kaki depan, hal ini yang sangat perlu diperhatikan untuk mengangkat kedua kaki-kaki ini. Ini diturunkan hingga posisi tinggi di bagian depan. Kita angkat kedua kaki-kakinya. Ini diturunkan. Jika posisi ini sudah terjadi, maka ini posisi yang benar. Dan air yang di dalam itu akan menjorok ke dalam agar penggunaan maksimal. Kemudian, air destilasi yang digunakan itu akan diturunkan ke dalam mesin ini. Pastikan air penuh pada batas ini. Dan pastikan heating stick dua alat ini itu terendam dengan air. Jika sekiranya air ini kurang, harap dipenuhi kembali. Dan mohon dicek, jika saat penggunaan air tidak mencukupi, jangan melakukan proses sterilisasi. Karena proses sterilisasi ini akan memakan banyak air, sehingga ketika air kurang, dia akan mengakibatkan heating stick di dalam kering dan hangus. Setelah alat yang ingin kita sterilisasi digejer tidak bertumpuk, kemudian memasukkan ke dalam autoflap. Setelah air dipastikan penuh dan terisi, kita akan mulai proses sterilisasi. Pada pepan panel, tersedia indikator tekanan, temperatur, dan menu bar untuk menunjukkan proses sterilisasi dari start, proses sterilisasi, hingga selesai. Untuk suhu, tersedia dua pilihan, 121 dan 134. Disesuaikan dengan waktu yang akan kita tentukan. Kita menggunakan 134, dan ini menu untuk pemilihan pengeringan. Bisa dilakukan dengan terbuka atau tertutup. Kita akan pilih tertutup, terus pengeringan. Sebelum melakukan proses ini, kita tekan tombol start untuk memulai pengeringan, baru pintu ditutup dengan rapat dua kali penguncian. Maka proses sterilisasi sudah dimulai. Setelah selesai proses sterilisasi, alat yang selesai diproses, kita keluarkan. Alat ini siap digunakan, dan jika ingin menyimpan, silakan letakkan di UV box. Pada tipe N-Class ini, instrumen yang bisa digunakan adalah instrumen berbahan metal solid, tanpa lubang atau rongga, dan tidak di-poach. Karena N-Class tidak memiliki sistem vakum, sehingga N-Class tidak bisa men-serilkan alat yang berongga atau berlubang. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di Kober Dental Vlog selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di Kober Dental Vlog selanjutnya. Terima kasih.